Desa Bayan Desa Bayan Kain saat akan memasuki area rumah adat ini sesuai dengan tradisi leluhur yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan Nusantara. Kain sendiri oleh masyarakat Bayan dianggap sebagai simbol yang mewakili budaya Indonesia. Jadi dianjurkan memakai kain saat berkunjung ke tempat-tempat yang dihormati. Satu lagi nih, bumi di timur Indonesia tak bisa lepas dari sirik pinang. Tak hanya dikonsumsi saat sehari-hari saja, tapi juga digunakan dalam prosesi penerimaan tamu. Dengan semuanya, itu dimakan semuanya ya? Yang dimakan semuanya, itu sebetulnya nama sesepak. Kunyah di ini dulu, setelah sudah lebur semuanya baru lagi dimakan ini. Makannya semuanya yang ini atau dikit saja? Iya, 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 iya makannya semuanya. Oke, oke, oke. Tapi sepatah saja, setengah saja, jangan habiskan. Enggak pernah ya? Iya. Begini? Iya. Kunyah. Setelah lebur, itu baru begini makan. Kepalanya yang dari dulu itu kunyah. Nah, rasanya panas. Menderima dengan lapang dada, sepuluh jari tangan terbuka. Nah, itu perlunya kita pakai sirik, membuang bau mulut. Nah, seperti yang tadi dilihat, jadi sebelum masuk, sebelum benar-benar masuk rumahnya, kita tuh disambut dulu. Pertama, kita harus makan buah pinangnya, tapi sedikit saja. Setelah itu kita makan sirik yang sudah digulung, di dalamnya itu ada kapurnya. Nah, jadi ternyata artinya itu tuan rumah menyambut tamu dengan tangan terbuka, seperti itu. Nah, selain itu, seperti yang di kepala saya ini, namanya jong. Nah, buat wanita, kalau buat pria itu ada lagi, namanya itu sapu. Dan dia ada dua, ujitnya. Ternyata ini ada artinya di filosofi sendiri. Ini, jong ini artinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, sila pertama. Kalau misalnya sapu, dua, artinya adalah Allah menunjukkan yaitu dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, Allah dan Rasulnya. Iya, syahadat dohib dengan syahadat rasul. Terus kita lanjut saja kali ya. Kalau gitu, yuk. Usai prosesi penerimaan tamu, Pak Ano mengajak saya berkeliling sembari berbincang-bincang. Di desa Bayan, seorang ketua adat dipilih berdasarkan garis keturunan. Sejak zaman leluhur hingga kini. Bapak kan ketua adatnya, Pak. Terus, Pak, fungsi dari ketua adat itu apa sih, Pak? Fungsinya dari ketua adat itu menjalankan ritual adat dan keagamaan. Sebuah rumah adat tak sembarang dibuat. Mayoritas rumah di desa Bayan mengarah ke utara dan selatan. Filosofinya merupakan sebuah penghormatan terhadap lautan serta gunung Rinjani. Dua hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat Bayan. Saya lihat kan fondasinya itu dari batu ya. Terus dindingnya itu dari anyaman mabu dan atapnya itu dari lalang ya, Pak. Ada filosofinya nggak, Pak? Maknanya gitu? Iya, maknanya begini. Atap alang-alang dan bambu ini tidak boleh diganti. Dan begitu juga para batu-batu ini, tembok ini, nggak boleh diganti pakai yaitu bangunan batu. Karena apa? Karena supaya alaminya itu tetap dilihat. Yap, kembali ke alam seperti saat peradaban belum semaju sekarang. Subhanallah.